Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel ini ya teman-teman Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan Tips bagaimana mencetak undangan Erbe Kode 8879 Seperti ini ya teman-teman Saya akan membagikan tips bagaimana cara atur kertas Atur layar dan cara cetak undangannya ya teman-teman Namun sebelum lanjut ke tutorialnya Seperti biasa saya ingatkan untuk yang baru menemukan channel ini Mohon bantuan subscribe-nya Agar saya semakin semangat untuk membuat tutorial-tutorial selanjutnya teman-teman Untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Diberikan kesehatan, kelancahan, dan reseki yang halal dan terukah Serta dijadikan keluarga yang sakinlah mawadah warma ya teman-teman Oke langsung saja ke tutorialnya ya teman-teman Sebelumnya teman-teman Jika ingin mencetak undangan kode 8879 dari era baru Seperti ini ya teman-teman Sebelum setting Kita terlebih dahulu Membuat layar seperti ini ya teman-teman Jadi teman-teman Klik file new Kita buat layar baru Untuk ukuran seperti ini teman-teman Kita memilih custom seperti ini Ukurannya 14,8 cm ya teman-teman Jadi lagu 8879 ini Ukuran lebarnya 14,8 cm Untuk tingginya Untuk tingginya ini 29,2 cm ya teman-teman Kemudian kita klik ok Nah setelah seperti ini ya teman-teman Setelah terlebih dahulu Saya sarankan untuk scan terlebih dahulu Blanko seperti ini ya teman-teman Jadi blanko kosong kita scan terlebih dahulu Agar memudahkan kita untuk nanti Desain undangannya ya teman-teman Jadi setelah kita scan Kita masukkan ke layar yang kita buat tadi Seperti ini ya teman-teman Kemudian Tinggal kita isi text-nya ya teman-teman Saya sudah siapkan disini ya teman-teman Seperti ini Tujuan untuk scan blanko kosong ini ya teman-teman Memudahkan kita untuk mendesain Undangannya ini agar presisi ya teman-teman Jadi seperti ini Agar presisi dan tidak menimpa ornamentnya Atau hiasan-hiasan dari blanko ini ya teman-teman Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman Setelah seperti ini ya teman-teman Untuk cara nge-printnya sendiri ya teman-teman Ini sangat mudah ya teman-teman Ini saya akan membagikan cara untuk Nge-printnya ya teman-teman Terlebih dahulu Kita Print Desain ini Sebelum kita Cetak desain ini ya teman-teman Ini harus kita matikan terlebih dahulu Blanko Desain blanko Layar blankonya ini kita matikan terlebih dahulu teman-teman Seperti ini teman-teman Karena apa? Karena kalau layer Blankonya ini tidak kita matikan seperti ini Maka nanti ketika dicetak akan bertumbuh desainnya ya teman-teman Maka kita harus mematikan Layar blanko ini ya teman-teman Jadinya polosan seperti ini ya teman-teman Untuk Cara setting kertasnya Setelah seperti ini Kita tekan ctrl p pada keyboard Nah Kita atur kertasnya seperti ini ya teman-teman Print setting Ukuran dokumen Nah Kita pilih ditentukan pengguna ya teman-teman Nah Setelah seperti ini Kita atur lebar kertasnya Karena lebar kertasnya Blanko tadi 14,8 Maka dalam hitungan milimeter Kita buat 14,8 14,8 Jadi dalam milimeter Jadi 148 Untuk pingginya sendiri tadi Ukurannya 29,2 cm Jadi dalam milimeter 29,2 seperti ini ya teman-teman Jika teman-teman ingin menyimpan ukuran kertas ini Barangkali di kemudian hari cetak Teman-teman tidak usah Setting kembali seperti ini Kita simpan disini teman-teman Kita pilih nama seperti ini Misal Jago 8,8 7,9 Seperti ini teman-teman Kemudian kita klik simpan teman-teman Kita klik simpan Nah Otomatis akan muncul di daftar ukuran kertas ini ya teman-teman Setelah seperti ini kita klik ok teman-teman Nah Setelah seperti ini Pengaturannya orientasinya putra Dan kualitasnya standart Kualitasnya standart Berwarna ya teman-teman Kemudian kita klik ok teman-teman Maka Nanti akan keluar seperti ini ya teman-teman Teman-teman Tinggal klik Print saja ya teman-teman Untuk jumlahnya teman-teman Bisa Sesuai dengan Gainan teman-teman Misal cetak langsung 10 Sekali cetak Boleh-boleh saja Misal 20 Juga ada apa-apa ya teman-teman Untuk Untuk Cara memasukkan kertasnya sendiri Sudah saya berikan Tutorialnya seperti ini ya teman-teman Kita cancel dulu ini Untuk sebelum kita tekan Print tadi Pastikan Posisi kertasnya seperti ini ya teman-teman Seperti ini teman-teman Posisi kertasnya Seperti ini Ini bagian bawah Ini yang ada yang akan kita cetak Nah Langkau yang ini Di bagian bawah seperti ini ya teman-teman Kita masukkan seperti ini Yang ini di bagian atas Jangan sampai terbalik ya teman-teman Seperti ini Kita masukkannya Setelah dimasukkan seperti ini Pada desain tadi Setelah kita Setting kertasnya Kemudian kita Tinggal ketik Apa? Klik print ini ya teman-teman Kita klik print Maka otomatis Undangan akan tercipta Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Bisa dipahami ya teman-teman Oh iya Untuk teman-teman yang tidak mau ribet Atau Langsung Dapat settingnya seperti ini Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman Nanti akan saya bagikan Secara gratis ya teman-teman Agar teman-teman tidak Susah-susah setting Atau Edit Textnya teman-teman Nanti teman-teman tinggal Apa? Ngedit Ini teman-teman Tanggal, nama Dan sebagainya teman-teman Oke Teman-teman Untuk Lanjut ke bagian dalam teman-teman Di bagian dalam Saya sarankan seperti Awal tadi teman-teman Teman-teman harus scan terlebih dahulu Belangku yang bagian dalam Seperti ini teman-teman Setelah seperti ini Kita berikan Textnya seperti ini ya teman-teman Nah saya sudah menyiapkan disini ya teman-teman Textnya seperti ini ya teman-teman Nah Seperti ini Tujuan kita untuk scan tadi Seperti ini ya teman-teman Jadi Text yang kita buat Tidak menimpa ornament dari belangkonya sendiri ya teman-teman Nah Seperti ini ya teman-teman Setelah seperti ini ya teman-teman Setelah seperti ini Kita wajib mematikan Jangan lupa mematikan layar belangkonya ini teman-teman Seperti ini teman-teman Setelah seperti ini Belangku yang sudah tercetak bagian luarnya tadi teman-teman Yang ini sudah tercetak seperti ini Maka teman-teman balik teman-teman Dan posisinya seperti ini teman-teman Nah Ini bagian bawah Yang dimasukkan ke dalam printer ini bagian atas ya teman-teman Bisa dipahami ya teman-teman Jangan sampai terbalik ya teman-teman Ini yang bagian bawah Yang cukup banyak namanya ini Ini bagian atas Setelah Kertas tadi dibalik dan dimasukkan posisi seperti ini teman-teman Teman-teman tinggal tekan ctrl V seperti tadi teman-teman Nah Teman-teman tidak usah Setting kertas lagi maka otomatis akan muncul seperti ini teman-teman Teman-teman tinggal klik print dan selesai teman-teman Cukup mudah ya teman-teman Bisa dipahami ya teman-teman Untuk cetak laku undangan kode herba8879 ini ya teman-teman Jika ada kesulitan atau pertanyaan Jangan sungkan-sungkan untuk Membelikan komentar di kolom komentar ya teman-teman Untuk Para Senior Mohon arahnya Mohon masukannya teman-teman Kita sama Sama belajar untuk Saling Memberi masukan Agar kita semakin Bisa Dan mahir Dalam cetak Undangan ya teman-teman Mohon para Senior Untuk KA-nya Dan bagi para pemula Jangan sungkan-sungkan tanya Silahkan Tinggalkan di kolom komentar Insya Allah pasti Akan saya tanggapi ya teman-teman Oke teman-teman Mungkin cukup sekian tutorial pada kesempatan kali ini Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Untuk yang sudah subscribe channel ini Semoga Diberikan kesehatan Dan resikian halal dan barokat Sekian dari saya teman-teman Sampai bertemu di video selanjutnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya